Pemirsa Satgas Perbatasan RIRDTL apel bersama personil UPF Timor Leste dan pihak primobda NTT di PLBN Motain, Kabupaten Belu. Apel bersama ini untuk mengecek kesiapan personil jelang kedatangan Paus Franciscus ke Timor Leste. Beginilah suasana saat apel kolaborasi antara personil Satgas PAMTAS RIRDTL Sektor Timur bersama personil UPF Timor Leste dan personil primobda NTT dengan dilengkapi senjata lengkap. Apel ini merupakan tahapan dalam persiapan pengamanan jelang kedatangan Paus Franciscus ke Timor Leste pada tanggal 9 hingga 11 September mendatang. Persiapan ini juga sebagai langkah proaktif kedua negara dalam memitigasi potensi ancaman yang bisa muncul sepanjang jalur perbatasan Indonesia Timur Leste, serta memberikan rasa nyaman bagi para pelintas yang datang dari Indonesia melewati PLBN. Kunjungan Paus ke Timor Leste merupakan kunjungan kenegaraan dan pastoral. Untuk itu personil kedua negara harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan Paus, para petinggi negara, serta para pesiara yang hendak ikut dalam kegiatan kunjungan Paus. Apel kolaborasi ini diikuti oleh 55 orang peserta, terdiri dari 20 orang personil Satgas PAMTAS, 15 personil anggota Polri dan 20 orang UPF Timor Leste. Apel kemudian ditutup dengan penanda tanganan Border Agreement yang ditandatangani oleh dan Satgas Yonif 742 SWY dan dan sektor UPF Timor Leste. Ini kita melaksanakan apel kolaborasi antara TNI, Polri dengan rekan-rekan kita dari BPF Timor Leste. Dan saat ini kita laksanakan dalam rangka persiapan pengamanan untuk kunjungan Bapak Paus Franciscus dalam rangka pesiarah-pesiarah kita dari Indonesia yang akan menuju Timor Leste. Harapannya dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan ini, kita bisa berkolaborasi, kita mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan bagi para pesiarah dan mereka melaksanakan misa di Timor Leste. Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 800 jemaat dari Indonesia akan melalui jalan darat pelewati pintu perbatasan negara di Motain Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Ainews melaporkan.